Hihihihihi Hai des, lama ya gak buat konten tentang Ragnarok Kali ini guide yang mungkin kalian tunggu-tunggu Yaitu tentang Mechanic Balance Build Kalian pengen damage yang kayak gini? Atau spam attack yang kayak gini? Tonton video ini sampai akhir ya Seperti biasa, kalau misalnya ada pertanyaan Tulis aja di kolom komentar Mechanic itu job yang menurut om paling balance Simple, gak repot Bisa ngapain aja, dimana aja, solo pun oke Ya, meskipun damage-nya gak gede-gede amat kayak job yang lain Sebelum ke pembahasan utama Sekarang mari kita bahas keunggulannya dulu Inilah beberapa alasan yang buat om gak sanggup berpaling dari Mechanic Yang pertama, bisa repair tanpa perlu membawa pot yang berat Repairnya ini juga gede, 23% dari total maksimum HP Yang kedua, bisa lari kenceng pake Acceleration Dan skill debuff semacam di Crassagility itu gak ngefek Kalau misalnya kalian pake robot Yang ketiga, selain lari kenceng Kalian juga bisa nge-dash slide Entah front slide atau back slide Ini sangat berguna misalnya kalian lari dari Adaan segarat, kayak MPP gitu Ataupun kalian malas jalan di map yang gede Yang keempat, punya serangan long range beberapa elemen penting Neutral, Fire, Water, Shadow, Holy, Goose Hampir semua elemen ada disini Kalian cuma tinggal ganti pelornya aja Misalnya pake M-Canon, ada 3 pelor yang utama Kalau Fire, kalian bisa pake Flame Launcher Sedangkan Water, kalian bisa pake Cold Shower Sedangkan seandainya kalian kepepet Butuh milih physical attack Kalian bisa pake Power Swing Contohnya, misalnya kalian nemu musuh yang auto penuma Gak bisa diserang pake long range kan Kita pake Power Sing Buat bunuh momonnya itu Selanjutnya yang kelima Mekanik itu punya Shapeshifter Bunglon Yang bisa ganti elemen armor kamu Jadi Fire, Water, Earth, ataupun Wind Dan 6, Mekanik itu punya infrared scan Buat nemu momon yang suka ngumpet Hiding, Clocking gitu Istilahnya versi robotnya dari Psych atau Ruance Ketujuh, Mekanik punya Neutral Barrier Yang 100% Anti Long Range Attack Jadi semua long range attack Reduce jadi 0 Mulai dari yang kanal ya kak Ketelapan, merupakan Mekanik adalah job ketiga dari Merchant Semua keunggulan Merchant masuk Seperti Discount, Overcharge, and Light Quick Limit Yang juga terkombo sama Madu Gear License Jadi Wai Kapasitinya tumpeh-tumpeh Itu pun juga kalian bisa tambah pake Gym Pass Belum lagi kalian juga bawa geropek gitu Mantep ya Dan yang terakhir, Mekanik itu bisa jadi Carry, Heater, Tank, ataupun Support Buat Mekanik lainnya Juga bisa Solo di Every Dungeon atau Instance manapun Solo Selanjutnya, tentang kekurangan Mekanik sih Satu, Damagenya gak segede job lain Kayak Sharp Shooting atau Cross Impact, Guillotine Cross Kedua, mungkin ya kalau misalnya jari kalian lemah Bakal pekel buat Spam Arm Cannon Atau yang Rusak Keyboard atau Mouse Seperti itu Next, Skill 3 Build Nah, kalau misalnya yang ini sih bebas Cuma ada dua pilihan aja sampai di job ketiga Yang pertama, Full Long Range Build Atau kedua, Long Range Plus Millie Build Bedanya ada di Take Power Swing Atau dilewatin aja gitu Power Swingnya Selanjutnya, sekarang mari kita bahas Item Gear Dan ini yang mungkin kalian tunggu-tunggu For your information Untuk Spam Arm Cannon seperti ini Paling gak kalian butuh 191 ASPD Dan minus 96% Aftercase Delay Hal yang paling dibutuhkan oleh Mekanik itu Sebenernya adalah SP Leech Karena memang sangat boros Yang mana bisa kalian dapatkan dari Game Stone Cash Shop, Dracula Card Ataupun Evil Dragon Armor Tentang equipment Mari kita mulai dari yang paling bawah Hal yang dibutuhkan dari seorang Mekanik Adalah Power Chips Mekanik tanpa Power Chips itu Ibaratnya gak guna Dan ini harus dua biji Satu kanan, satu kiri Gunanya Power Chips ini adalah Buat ngurangin Aftercase Delay Casting Time Nambah Attack Dan lain-lain Buat efek lebih lanjutnya Bisa kalian baca di deskripsinya Jangan lupa skill build disesuaikan Dengan efek Power Chips Sedangkan kartu di dalam Power Chips Ada beberapa pilihan Kalau kalian mau buat Attack Full Pakai Revolver Buffalo Set Atau Revolver Buffalo Plus Gigantus Card Ini sih yang paling best Sedangkan untuk pemula Kalau misalnya mau ngurangin Aftercase Delay Biar bisa Spam Arm Cannon Ada dua pilihan Bisa pake Dark Face Worm Set Atau Chaotic Accolade Card Dari bagian paling bawah Mari kita naik sedikit Yaitu di bagian sepatu Nah buat bagian sepatu Ada dua pilihan yang paling oke Pertama yaitu Temporal Dex Boot Dengan Enchant Beer Power Plus Expert Archer 4 Kenapa? Karena pertama Buat ngurangin Fixed Case Time Jadi kita bisa Auto Case Kedua Damage Boost Beer Power Bisa dimunculkan dengan Overheat Damage Caranya seperti ini Yang ketiga Sepatu ini bisa dikombo dengan Excellent Dexterous Armor Jadi double efeknya Sepatu yang kedua adalah Illusion Boots Tipe A dengan modul Fixed Case Time Vital Overpower Atau Firing Shot Kenapa? Sebenernya untuk ini sih Gak terlalu prefek banyak di damage Cuma untuk survival lebih bagus Karena ada HP 5% Dan bisa dikombo aja sih Kalau misalnya kalian pake Illusion Armor Type A Untuk kartu di dalam sepatu Hanya ada satu pilihan yang paling bagus Yaitu Bloodhash Card Pilihan lain yang budget Bisa ke arah Black Devil Card Atau kartu yang untuk survival HP HP gitu Seperti Verit Atau Gold Acidus Card Equipment selanjutnya Adalah di bagian German Atau Mantau Nah disini ada 3 pilihan yang oke Tergantung kalian mau build yang mana Yang pertama adalah Plus 9 Fallen Angel Wings Maximum Expert Archer Enchant Ini adalah pilihan yang tepat Kalau kalian mau build damage Tapi dananya terbatas Karena Murah Kedua adalah Plus 10 Golden Wings Maximum Expert Archer Enchant Ini adalah pilihan yang tepat Kalau misalnya kalian mau build balance Antara tank Juga damage Minimal plus 10 Buat dapetin efek terbaik dari Golden Wing Lebih dari plus 10 Lebih bagus Pilihan yang ketiga adalah Plus 16 Temporal STR Mantau Ini adalah pilihan yang terbaik Dari segala mantau yang ada Cuma ya Mehong Selisih damage Bisa sampai 220k damage Daripada Vow Maupun Golden Wings Nah untuk pilihan daripada Wings Cuma ada 1 card yang terbaik Yaitu Main Blood Card Kecuali Kalian punya Ultra Super Duper Very Rare Expensive Card Yaitu Mechanic Howard Selanjutnya kita ke Shield Untuk Shield lebih general sih ya Tergantung budget kalian masing-masing Dari yang paling best Ada Purified Knight Shield Terus Bloody Knight Shield Corset Matte Bunny White Gold Shield Atau yang paling murah Valkyrie Shield Sedangkan kartunya Kalau misalnya kalian pengen full damage build Pake Bejo Card Kalau misalnya seperti om gini Yang ada Reduce nya Biar gak sakit Pakailah Kalisburg Knight Card Selanjutnya kita ke arah Kepentungan atau Weapon Untuk masalah Weapon sih Ada 3 pilihan Dari yang paling best Yang pertama Yaitu Meteor Strike Dengan Enchant yang terbaik Kedua Mahal banget Cuma agak sedikit gak worth Yaitu Valkyrie Hammer Karena 4 slot Tapi ya Damagenya sama aja Kayak Meteor Strike Ketiga Paling murah sih Untuk beginner Pake build bunker normal Dengan Enchant yang bagus juga Ini yang paling murah Build bunker Sedangkan kartu di Weapon Ada 3 pilihan Yang bisa kalian kombinasikan Yang pertama Double Lockstep Card Yang kedua Lockstep plus White Knight Card Ini buat kalian yang mau Ada Reduce nya Ketiga Dracula Plus White Knight Atau Lockstep Card Ini buat kalian yang Punya masalah sama SP Dan disini Kalau misalnya kalian Pake Dracula Kalian bakal punya Unlimited SP Keempat Kalau misalnya kalian Mau build Selain Arm Cannon Misalnya Flame Launcher Atau Cold Shower Kalian bisa pake White Knight Card Plus Corset Wonder Card Damagenya lebih bagus Selanjutnya Kita ke Armor Pilihan Armor Pilihan Armor ini bisa disesuaikan Dengan kebutuhan aja Yang pertama Yaitu Illusion Armor Type A Dengan Enchant Double Power Plus Long Range Atau Double Power Plus Aftercase Delay Armor ini menghasilkan Damage tertinggi Secara overall Ke semua monster Yang kedua Excellent Dexterous Armor Dengan Enchant Maximum Attack Atau pake Ghost Element Ghost Element Armor Adalah yang mana kita tau Buat ngurangi Incoming Damage Secara lumayan Dari Neutral Attack Nah Excellent Dexterous Armor ini Paling bagus Buat ngantemin monster Seperti Demon Atau Brute Damagenya terbaik Yang ketiga Yaitu Plus 10 Evil Dragon Armor Kalian bakal susah mati Kalau misalnya Kalian pake armor ini Karena HP dan SP nya Bakal selalu full Ingat ya tapi Yang terbaik Hanya yang plus 10 Kalau misalnya Kalian punya yang plus 9 Itu gak greget sama sekali Yang keempat Corset Magic Mail Armor terbaik Zaman dulu Bisa juga dipake Buat Reduce Cuma ya Sayang aja Udah kuno Jaring banget Ada orang yang masih Pake armor ini Tapi tetep masih usable kok Untuk kartu di dalam armor Juga bisa disesuaikan Dengan kebutuhan Kalau misalnya Kalian butuh damage Pake Realish Amdaris card Kalau misalnya Kalian butuh Untuk survival HP Pake Togunka card Dan untuk low end Bisa pake Miner Pitman card Atau Peko Peko card Ya sampe disitu aja sih Semua armor Dari baju ke bawah Sudah lengkap Sedangkan untuk Headgear Mid dan low Cuma ada satu Yang terbaik Yaitu Tank Uset Dan untuk top Headgear nya Hanya ada satu Topi yang terbaik Yaitu Old River Band Yellow Dengan Metal Enchant Nah disini Topi plus 8 Dengan Metal Enchant Itu jauh lebih bagus Daripada Topi plus 10 Clean Terakhir Satu-satunya Kartu yang dicolok Ke headgear Atau topi Adalah Kiel Card Buat ngerangin Overall After Cash Delay Sampai disini aja sih Totalitas build Mekanik Sekian dulu Video kali ini Like kalau kalian suka Dislike kalau kalian gak suka Kalau ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Subscribe Kalau kalian ingin Bantuin om Ngembangin channel ini Kalau kalian mau Donasi VIP Atau Support om gitu Pakai sini juga boleh Mail aja ke Paman Mall Toko Suwon Selur Sub indo by broth3rmax